Hai Mbak Risa, aku ada pertanyaan nih. Boleh, silahkan. Sepertinya saat ini karyawan tidak hanya ingin bekerja untuk perusahaan, tapi mereka mau perusahaan menjadi partner untuk karir mereka. Menurut kamu, apa pengaruh terhadap hubungan antara perusahaan dengan karyawan ke depannya? Ya, betul. Jadi perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada kontrak sosial hubungan kerja. Di mana hubungan kerja itu akan berhasil apabila kedua belah pihak itu merasakan bahwa mereka mendapatkan respatan yang andil. Ada beberapa tren unik ini yang saya amati. Yang pertama nih, dari Global Talent Trend Report 2022 kita, kemarin yang baru rilis. Di situ, setengah dari karyawan yang kita survei mengharapkan hybrid working, terutama untuk wanita. Terlebih lagi, satu dari tiga itu bahkan rela untuk tidak mendapatkan karyakan gaji, asal mereka itu diberikan kontrol terhadap jadwalnya mereka atau cara kerjanya mereka. Ada tren lain juga kita lihat peningkatan terhadap aktivitas di mana karyawan ini sekarang sudah mulai men-challenge keputusan karya mereka dan juga cara kerja mereka tipiknya very closely aligned terhadap hal yang mereka anggap penting bagi mereka. Dan juga di mana mereka ini bisa bekerja sesuai dengan jadwal dan juga prioritas pribadi mereka masing-masing. Nah, dalam merespon hal tersebut, organisasi-organisasi terkait ini mulai mengembangkan pola pikir kemitraan atau partnership mindset dalam ekosistem di organisasinya mereka. Jadi sekarang itu partnering over leading menjadi keunggulan kompetitif bagi organisasi-organisasi sekarang. Pretty much itu beralih mereka dari dulunya pengen menjadi employee of choice, sekarang menjadi partner yang senantiasa mendukung employee-nya mereka di setiap tahapan hidup dan juga karyanya mereka. Terus bagaimana sebuah organisasi bisa berubah dari perusahaan yang mempekerjakan karyawan menjadi perusahaan yang berpartner? Ya, kita bisa mulai dari enam hal ini nih. Yang pertama, bangun pola pikir kemitraan di approach organisasi. Kemudian yang kedua, coba redefinisikan ulang dari ekspektasi versus kontrak sesuai dengan talent ekosistem yang ada. Yang ketiga, pastikan kampanye listening itu mengarahkan organisasi pada pembelajaran dan tindakan yang nyata. Kemudian yang keempat, evaluasi cara terbaik untuk memberikan fleksibilitas kepada karyawan kita. Yang kelima, mitigasi resiko dalam pelaksanaan hybrid atau re-networking. Dan yang terakhir, yang paling penting itu equip manager kita untuk bisa mengeliminasi bias dalam proses implementasi dan juga evaluasi. Oke Mbak Risa, terima kasih banyak ya infonya. Sama-sama, feel free to come to my office ya kalau misalnya ada pertanyaan lain. Terima kasih telah menonton!